Baru-baru ini kembali viral aksi tari joget bumbung Bali dengan unsur tarian tak senono. Tarian joget bumbung dengan aksi pornografi sangat dilarang. Sebelumnya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menerbitkan surat himbawan terkait dengan tari joget. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arte Sugiyarte, Tarian joget dengan aksi pornografi mencederai budaya dan kesenian joget bumbung. Dengan kembali viralnya video penari joget, dengan unsur erotis ini, pemerintah telah mengumpulkan pihak terkait untuk melakukan langkah hukum bagi oknum pelanggar. Mungkin akan ada peraturan hukum ya ke depannya Pak? Itu yang belum. Jadi kita sekarang tengah mengkaji itu. Saya sebenarnya sudah melaporkan juga ke polisian ya, cuman alasnya begitu satu harus ada delay aduan, kemudian yang kedua apa yang dipakai menjerat. Itu kan tidak bisa sembarangan kan. Kita misalnya begitu ada joget porno, kita ambil gitu ya, tidak bisa seperti itu. Masih harus kita kaji dulu. Nah, kami sedang menutup tim, disebut dengan beberapa LSM juga termasuk perikatan teranggap balik. Nanti akan kita kaji dulu. Saya kira salah satu cara yang mungkin akan bisa membuat efek jalan yaitu membawa persoalan ini karena hukum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan anak muda yang biasa dipintaskan di acara kemasyarakatan. Dalam tarian, penari joget akan mengajak penonton untuk menari bersama, yang disebut dengan ngibing. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali